Korban yang telah digigitnya, biasanya akan menjadi vampir juga. Cerita terkenal lainnya melibatkan vampir Sylvia yang dipercaya tinggal di tempat penggilingan dan memangsa para pekerja di tempat tersebut. Dari peti mati, ketika kuburan digali, ditemukan adanya bekas kuku pada peti mati. Hai, it's me, D, again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja, you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang semua hal yang berkaitan dengan vampir. Mulai dari asal-usul mereka, hingga legenda-legenda yang melibatkan mereka di dalamnya. Kisah hidup mereka di berbagai penjuru dunia dan fakta-fakta tentang benar atau tidaknya keberadaan mereka. Seperti apa nantinya? Tentengin terus ya, jangan di-skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya. Agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Vampir adalah tokoh mitologi dalam legenda yang hidup dengan memakan inti sari kehidupan, biasanya dalam bentuk darah dari makhluk hidup lain. Meskipun kepercayaan terhadap setan pengisap darah terdapat dalam berbagai budaya dan telah ada sejak zaman kuno, istilah vampir sendiri baru populer pada awal abad ke-18 setelah masuknya legenda vampir ke Eropa Barat dari daerah Balkan dan Eropa Timur. Di daerah-daerah tersebut juga terdapat legenda mengenai makhluk-makhluk yang seperti vampir, misalnya Frikolakas di Yunani dan Strigoi di Rumania yang juga ikut meningkatkan kepercayaan vampir di Eropa. Vampir dalam legenda Balkan dan Eropa Timur memiliki penampilan yang beragam, mulai dari makhluk mirip manusia sampai mayat hidup. Sedangkan di Eropa Barat, vampir digambarkan sebagai makhluk yang berpenampilan rapi dan mewah. Cerita The Vampire kadang-kadang John Polidori lah yang membentuk citra tersebut. Karya tersebut dianggap sebagai karya tentang vampir yang paling berpengaruh di awal abad ke-19 dan telah mengilami karya-karya selanjutnya seperti Fernie The Vampire dan bahkan Dracula. Vampir umumnya digeritakan ke luar dari makamnya pada malam hari untuk menggigit orang-orang dengan tarinya yang panjang dan menghisap darah mereka. Porban yang telah digigitnya biasanya akan menjadi vampir juga. Menurut beberapa mitos, vampir tidak tampak dicermin karena mereka tidak memiliki jiwa. Dalam cerita fiksi modern, vampir bisa menjelma menjadi kelelawar, serigala, bahkan gumpalan gas dan harus menjauhkan diri dari sinar matahari. Kata vampir atau vampire dalam bahasa Inggris pertama kali muncul pada tahun 1734. Dalam sebuah cerita berjudul Traverse of the Three English Gentlemen yang diterbitkan dalam Herlian Muschelani pada tahun 1745. Setelah Austria menguasai daerah utara Serbia dan Voltenia pada tahun 1718, pejabat setempat menyadari adanya masyarakat lokal yang melakukan praktik pengalian jenajah dan pembunuhan vampir. Laporan ini kemudian disebarkan ke masyarakat luas. Kepercayaan terhadap vampir telah ada selama berabat-abat. Kebudayaan Mesopotamia termasuk Lilith dan Edimu dalam mitologi Sumeria, Assyria, dan Babylonia. Yahudi, Yunani kuno, dan Romawi menceritakan mengenai setan atau roh yang mirip dengan vampir modern. Tetapi vampir yang dikenal sekarang berasal dari Eropa Tenggara pada abad ke-18. Dalam sebagian besar cerita rakyat, vampir adalah mayat hidup, kobang bumbu diri atau penyihir. Tetapi vampir juga bisa diciptakan dari roh jahat yang masuk ke suatu mayat dan melalui gigitan vampir lain. Legenda ini semakin lama semakin meluas dan bahkan di beberapa daerah menyebabkan histeria masal. Dan beberapa orang juga dituduh sebagai vampir. Dalam legenda-legenda di Eropa, vampir biasanya digambarkan dari tubuh membengkak dari tubuh normal dan berwarna kulit yang gelap. Di dalam peti matinya, vampir mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya dan kadang-kadang dengan mata kiri yang terbuka. Setelah dikubur, mayat yang merupakan vampir tetap mengalami pertumbuhan gigi, rambut, dan kuku. Proses menjadi vampir berbeda-beda dalam beberapa kepercayaan. Di Slavia dan Cina, mayat yang dilangkahi oleh kucing atau anjing akan menjadi mayat hidup. Dalam kepercayaan Rusia, vampir adalah penyihir atau manusia yang semasa hidupnya menentang gereja. Ritual budaya kadang dilakukan untuk mencegah orang yang baru saja meninggal berubah menjadi vampir atau mayat hidup. Misalnya, mengubur mayat secara terbalik atau menaruh benda-benda duniawi seperti arit atau sabit di dekat makam dengan maksud agar setan yang mendatangi mayat merasa senang atau supaya roh sang mayat merasa tentram sehingga tidak akan bangkit dari peti mati. Cara ini mirip dengan praktik penguburan orang Yunani kuno yang mengharuskan untuk menaruh sekeping obolus di mulut mayat supaya roh mayat tersebut bisa melewati sungai Styx. Dalam suatu cerita tradisional Cina, jika ada vampir yang melihat sekarung beras, maka vampir tersebut akan menghitung tiap mutirnya. Mitos ini juga muncul di anak-anak menurut India dan dalam cerita masyarakat Amerika Selatan tentang penyihir dan roh jahat. Benda keritual dilakukan untuk mengidentifikasi seorang vampir. Salah satu cara mencari kuburan vampir adalah dengan menggunakan anak perawan yang menunggangi kuda perawan dan berjalan di pemakaman. Menurut kepercayaan, kuda tersebut akan menolak melewati makam vampir. Umumnya, yang dipakai adalah kuda hitam meskipun di Albania yang digunakan adalah kuda putih. Selain itu, lubang di atas makam dipercaya sebagai tanda bahwa mayat yang ada di dalamnya adalah seorang vampir. Mayat yang dicurigai sebagai vampir biasanya digambarkan memiliki penampilan yang lebih bagus dari yang seharusnya dan tidak menampakkan tanda-tanda pembusukan. Dalam beberapa kasus, ketika kuburan seorang vampir dibuka, mayat tersebut akan berlumuran darah korban di wajahnya. Bukti bahwa seorang vampir aktif di suatu daerah ditandai dengan kematian ternak, sanak, keluarga, atau tetangga. Vampir dalam cerita rakyat juga kadang-kadang melempar batu ke atap rumah, memindahkan barang-barang, dan memberi nyimpi buruk dalam tidur seseorang. Benda-benda tertentu bisa digunakan untuk melawan vampir. Bawang putih dan air suci sangat umum dalam cerita vampir. Setiap daerah memiliki benda pengusir vampir mereka tersendiri. Di Eropa, biji sesawi yang ditaburkan di atap rumah dipercaya dapat menjauhkan mereka dari vampir. Vampir dikatakan tidak bisa masuk gereja ataupun kuil. Vampir juga tidak bisa melewati air. Meskipun secara tradisional tidak dianggap sebagai benda keramat, cermin digunakan untuk memusir vampir dengan cara ditempatkan di depan pintu. Dalam kepercayaan tertentu, vampir tidak punya bayangan. Ciri vampir ini digunakan oleh Bram Stoker dalam Dracula dan menjadi populer di antara para penulis dan pembuat film. Dua kisah vampir paling terkenal melibatkan jenazah Peter Plogozowicz dan Arnold Pauli dari Serbia. Plogozowicz dilaporkan meninggal pada usia 65 tahun tetapi diduga bangkit kembali dengan meminta makanan kepada putranya. Ketika putranya menolak, dia kemudian ditemukan telah mati keesokan harinya. Plogozowicz juga diduga menyerah beberapa penduduk lain karena ada beberapa orang yang kemudian mati karena kehabisan darah. Pada kasus lain, Arnold Pauli, seorang petani yang diduga digigit oleh vampir beberapa tahun sebelumnya, meninggal ketika sedang memutun jerami. Setelah kematiannya, penduduk di sekitarnya mulai mati satu persatu yang dipercaya bahwa Pauli telah kembali dari kematiannya dan memangsa mereka. Cerita terkenal lain yang melibatkan vampir Serbia yang dipercaya tinggal di tempat penggilingan dan memangsa para pekerja di tempat tersebut. Kisah ini diangkat oleh penulis Serbia bernama Milovan Glesik dan juga menjadi film horor pada tahun 1973 yang berjudul Leptir Hika. Dua insiden tersebut didokumentasikan dengan baik. Pegawai pemerintah bekerja untuk memeriksa janazah, menulis laporan, dan menerbitkan buku ke seluruh Eropa tentang kejadian tersebut. Kepanikan masyarakat yang disebut sebagai kontroversi abad ke-18 terjadi selama satu generasi. Hal tersebut semakin meningkat karena ditambah dengan banyaknya klaim penyerangan oleh vampir di pedesahan yang disebabkan tingginya kepercayaan masyarakat pada tahayul. Karena ketakutan, banyak kuburan yang digali kembali dan jenazahnya ditusuk. Banyak cendekiawan yang menyatakan bahwa vampir tidaklah nyata dan mengklaim bahwa yang telah terjadi adalah penguburan prematur dan rabies. Tetapi kepercayaan vampir tetap meningkat. Dom Agustin Calmet, teolog dan cendekiawan Perancis yang dihormati pada tahun 1746 membuat risalah yang komprehensif mengenai keberadaan vampir. Dalam risalah tersebut, Calmet memperlihatkan banyak laporan insiden tentang vampir. Risalah tersebut dikritik oleh Voltaire, tetapi mendapat banyak dukungan dari para demonolog atau ahli setan. Para pembacanya berkesimpulan bahwa risalah tersebut merupakan klaim Calmet bahwa vampir adalah nyata. Kaisar Maria Trescia dari Austria mengirim dokter pribadinya Gerhard van Swieten untuk menyelidiki tentang keberadaan vampir. Gerhard kemudian menyimpulkan bahwa vampir tidaklah nyata sehingga sang kaisar kemudian mengesahkan hukum yang belarang pembongkaran keburan dan pendodaan jenazah. Hukum ini berhasil menghentikan epidemik vampir. Meskipun begitu, vampir tetap hidup dalam karya seni dan cerita rakyat. Di berbagai daerah di Afrika, memiliki kisah-kisah mengenai makhluk yang memiliki kemampuan seperti vampir. Di Afrika Barat misalnya, suku Asanti memiliki cerita mengenai makhluk bernama Asanbosam yang beribesi dan tinggal di pepohonan. Lalu ada juga di suku Ewe dengan kisah Adze, makhluk yang bisa berhubung menjadi kunang-kunang dan menyerang anak-anak. Hal yang juga tidak jauh berbeda ditemukan di Benua Amerika. Lugaru adalah sebuah contoh bagaimana kepercayaan tentang vampir bisa muncul dari bercampuran beberapa kepercayaan. Dalam kasus ini, terjadi penggebungan bahasa Perancis dengan Fudu dan Amerika. Tetapi, kisah Lugaru menyebar melalui kepulauan Karibia dan Lusiana. Dalam kepercayaan Amerika Selatan, lidah buaya yang digantung di dekat pintu dipercaya dapat mengusir makhluk vampir. Dalam mitologi Aztek juga menceritakan kisah tentang Cihuateteo, roh berwajah tengkorak yang tercipta dari orang yang meninggal setelah melahirkan. Hantu ini dipercaya mencuri anak-anak dan bisa berhubungan seksual dengan orang yang hidup. Pada akhir abad ke-18 dan ke-19, kepercayaan vampir meluas di sebagian New England, khususnya di Rhode Island dan Connecticut Timor. Ada banyak dokumentasi mengenai keluarga yang menggali makam kerabat mereka dan mengambil jantung mayat dalam makam tersebut untuk menghindari munculnya vampir. Meskipun istilah vampir sebetulnya belum digunakan pada saat itu, penyakit mematikan seperti tuberculosis atau yang pada saat itu disebut sebagai sakit paru-paru dipercaya menjadi penyebab orang-orang membongkar kembali makam kerabat mereka yang juga meninggal karena sakit paru-paru. Kasus yang paling terkenal dan terdokumentasikan dalam Mercy Brown adalah kasus tentang gani yang berusia 19 tahun yang meninggal di Exeter, Rhode Island pada tahun 1892 dan diduga sebagai vampir. Ayahnya dengan dibantu oleh paranormal keluarga menggali makamnya dua bulan setelah kematiannya, mengambil jantungnya, lalu membakarnya sampai menjadi abu. Vampir di Slavia merupakan cerita hantu yang mendasari konsep vampir dalam budaya populer. Kepercayaan vampir dalam budaya Slavia berakar dari kepercayaan spiritual yang diperhatikan secara luas sebelum masuknya agama Kristen yang juga dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang kehidupan setelah kematian. Meskipun tidak banyak tulisan dari masa pra-Kristen yang menceritakan agama lama, banyak orang Slavia yang tetap meneruskan kepercayaan pagan bahkan setelah daerah mereka dikristianisasi. Beberapa contohnya adalah pemujaan leluhur roh yang menghuni rumah dan kepercayaan tentang Allah setelah mati. Dalam masyarakat Slavia pra-industri, setan dan roh dipercaya berperan dalam kehidupan manusia. Beberapa roh ikut membantu manusia sementara yang lainnya mengganggu manusia. Contohnya adalah domovoi, rusalka, fila, kikimora, polutnitsa, dan vidianoi. Roh-roh ini juga dianggap berasal dari leluhur atau manusia tertentu yang telah mati. Roh-roh itu muncul dalam berbagai wujud, termasuk wujud manusia dan berbagai jenis-jenis hewan. Beberapa roh juga dipercaya bisa melakukan sesuatu untuk melukai manusia misalnya menenggelamkan orang, menghalangi panen, atau menghisap darah makhluk hidup, dan kadang-kadang juga menghisap darah manusia. Oleh karena itu, orang-orang Slavia biasanya berusaha untuk tidak membuat roh-roh itu marah supaya tidak dianggu oleh mereka. Kepercayaan Slavia sangatlah membedakan arwah dan tubuh. Arwah tidak langsung musnah begitu tubuh seseorang mati, tetapi akan keluar dan bergentayangan di lingkungan rumah dan tempat kerjanya selama 40 hari sebelum akhirnya pergi ke dunia lain. Oleh karena itu, pada masa-masa tersebut, jendela atau pintu biasanya dibuka untuk memudahkan arwah keluar. Dalam masa 40 harinya, arwah bisa membawa keberkahan atau bahkan kejahatan pada lingkungannya. Selain itu, arwah juga bisa memasuki mayat orang lain. Kementian seorang anak yang belum dibaptis, korban peneluhan sadis, atau seorang pendosa seperti pembunuh atau dokun, dipercaya menghasilkan arwah yang tidak bersih. Arwah juga bisa menjadi tidak bersih jika jenazahnya tidak diberikan pemakaman yang layak. Selain itu, jenazah yang tidak dikeburkan dengan layak juga bisa dimasuki oleh arwah lain yang tidak bersih. Arwah yang tidak bersih sangat ditakuti oleh orang Slavia karena bisa melakukan balas jendami. Kepercayaan Slavia mengenai kematian dan arwah tersebut menjadi jikal bakal dari konsep vampir. Vampir merupakan mayat yang dikuasai oleh arwah yang tidak bersih sehingga menjadi mayat hidup. Mayat hidup ini dianggap jahat dan membutuhkan darah makhluk hidup untuk meneruskan eksistensinya. Walaupun konsep vampir ini ada sedikit penyimpangan di negara-negara Slavia dan beberapa negara tetangga mereka, sangat mungkin bahwa kepercayaan vampir berasal dari spiritualisme Slavia sejak masa pra-Kristen. Paul Barber dalam bukunya Vampires Burial and Death menjelaskan bahwa cerita vampir berasal dari masyarakat pra-industri yang tidak memahami secara benar mengenai proses kematian dan pembusukan tubuh manusia. Tingkat pembusukan bervariasi tergantung pada suhu dan komposisi tanah. Dan banyak dari tanda-tanda itu tidak diketahui oleh orang-orang pada masa itu. Hal ini membuat orang-orang berpikir bahwa jika mayat seseorang tidak membusuk sama sekali atau tidak menampakkan tanda-tanda pembusukan, maka mayat itu adalah vampir. Mayat yang membengkak dari gas hasil pembusukan yang terakumulasi dalam tubuh dan tekanan yang tinggi menyebabkan darah keluar dari hidung dan mulut. Hal ini menjadikan mayat tersebut terlihat gemuk dan berwarna merah. Dulu, mayat seperti inilah yang dituduh sebagai vampir, apalagi jika semasa hidupnya orang tersebut berbadan kurus ataupun pucat. Dalam kasus Arnold Pauli tadi, mayat seorang perempuan tua digali dan menurut tetangganya, mayat itu terlihat lebih gemuk dan sehat daripada ketika dia masih hidup. Darah yang keluar dari mayat memberi kesan bahwa mayat itu sudah melakukan kegiatan vampir, yaitu dengan menghisap darah. Kulit yang menjadi gelap juga disebabkan oleh pembusukan. Penusukan mayat yang membusuk akan menyebabkan gas yang terakumulasi dalam tubuh mayat menjadi keluar. Ketika gas melewati pita suara, akan terdengar seperti suara erangan. Hal ini semakin meningkatkan tahayul tentang vampir. Setelah meninggal, kulit dan gusi kehilangan cairan dan mengkerut. Sehingga akar rambut, kuku, dan bahkan gigi yang tersembunyi dalam rahang. Hal ini memicu kepercayaan bahwa rambut, kuku, dan gigi masih bisa tumbuh. Pada tahap tertentu, kuku seperti yang dilaporkan pada kasus Logojovitz, Kulit dan kuku yang berada di balik lapisan yang terkelupas dianggap sebagai kulit dan kuku baru. Ada pendapat bahwa vampir dipengaruhi oleh pengumuran dini yaitu proses pengumuran orang-orang yang masih hidup. Bulu ketika pengetahuan medis belum terlalu berkembang, Beberapa orang yang masih hidup dikira telah meninggal dan akhirnya dikubur hidup-hidup. Dalam beberapa kasus, orang-orang melaporkan adanya suara dari peti mati. Ketika kumuran digali, ditemukan adanya bekas kuku pada peti mati, Menunjukkan bahwa orang yang ada di dalam telah berusaha untuk keluar. Dalam kasus lainnya, korban pengumuran dini akan berusaha keluar dengan cara membenturkan kepala, Wajah, ataupun hidung mereka sampai berdarah. Dan itu akan membuat mereka tampak seperti telah menghisap darah. Yang menjadi masalah dari teori ini adalah bagaimana para korban pengumuran dini Bisa bertahan hidup dalam jangka waktu tertentu tanpa makan, air, dan udara yang cukup. Penjelasan alternatif lainnya untuk suara dari dalam kubur adalah gelembung gas yang dihasilkan oleh proses pembusukan alami. Sementara penyebab lainnya dari makam yang acak-acakan adalah perampukan makam. Vampir pertama kali muncul dalam puisi seperti, misalnya, The Vampire pada tahun 1748 kadang-kadang Hendrik August Ostenfelder dan juga Lenore pada tahun 1773 oleh Godfrey August Burger di Bro von Korint yang berarti pengantin dari Korintus pada tahun 1797 oleh Johan Wolfgang van Goethe. Kristabel oleh Samuel Tyler Coleridge dan De Geier pada tahun 1813 oleh Lord Biron. Biron juga disebut sebagai pembuat salah satu proses pertama tentang vampir, The Vampire pada tahun 1819. Tetapi sebenarnya itu dibuat oleh dokter pribadi Biron, John Polidori, yang mengadaptasikan kisah dari salah satu pasiennya. Cerita vampir dalam fiksi modern yang paling terkenal dan berpengaruh adalah Dracula pada tahun 1897 kadang-kadang Brahms Tuker. Dalam novel tersebut, vampirisme merupakan penguasaan syetan yang bisa ditularkan dengan rasa haus terhadap seks, darah dan kematian dan terjebak pada Eropa masa Victoria ketika tuberkulosis dan sivilis sangatlah umum. Ciri-ciri vampir dalam novel itu di kemudian hari ikut bercampur dan bahkan mempengaruhi cerita vampir tradisional yang akhirnya menghasilkan vampir dalam fiksi modern. Dengan mengambil inspirasi dari karya-karya lama seperti The Vampire dan Carmilla, Stoker memulai riset untuk bukunya pada akhir 1800-an. Dia membaca buku The Land Beyond the Forest pada tahun 1888 Kalangan Emily Gerrard dan beberapa buku lainnya tentang Transylvania dan Vampir di London seorang temannya memberitahu cerita tentang Vlad Tepes, Sandrakula Hidup atau The Living Draco. Dan Stoker pun juga memasukkan toko itu ke dalam bukunya. Lima bab pertama buku itu dihilangkan ketika pertama kali terbit pada tahun 1897. Tetapi akhirnya diterbitkan pada tahun 1914 dengan judul Draculous Ghost. Nah itulah akhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Pembahasan tentang vampir ini memang selalu menarik. Dimulai dari asal-usul mereka dalam berbagai catatan sejarah. Wujud mereka hingga benar atau tidaknya eksistensi mereka. Di dunia ini, penyebutan makhluk yang dipercaya sebagai penghisap darah makhluk hidup ini berbeda di setiap negara yang dilatan belakangi oleh sejarah dan budaya mereka. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait dengan bahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is Dee, stay safe and until next time. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!